Sebelumnya tidak ada USG, tidak bisa tahu kesehatan janin bagaimana, posisi janin bagaimana. Sekarang sudah ada USG, kesehatan bayi terjamin. Jadi lebih baik lagi. Ditahu kesehatan bagaimana, posisi bagaimana. Sebelumnya memang kita ada pelatihan khusus untuk dokter-dokter yang dibantu dengan dokter spesialisnya. Jadi untuk pengoperasiannya mulai jadi, kan sebelumnya memang di sekolah juga kan sudah diajar sebelumnya caranya, caranya apa semua yang dilihat. Tapi lebih ada lagi bimbingan pelatihan, jadi bisa dijelaskan lagi lebih masuk di situ. Apalagi USG yang sekarang sih, itu lebih bagus. Mereka sudah bisa lihat kepalanya, denyutnya lebih jelas, kakinya, malah biasanya ada yang tanyakan jenis kelamin. Untungnya biasanya Alhamdulillah, biasanya terlihat. Cuma yang biasanya agak susah itu kalau bayinya lagi tengkurap. Itu yang biasanya agak susah. Mereka biasanya tanyakan, cuman tanya jenis kelamin, mereka lebih senang sih, excited kalau misalnya datang ke puskesmas. Makanya biasanya yang jadwalnya dua minggu atau sebulan, mereka langsung datang lebih cepat atau satu minggu lebih cepat. Dengan adanya alat ini, itu sangat membantu khususnya masyarakat ya. Nah, karena kalau dulu itu kita selalu mengarahkan ke rumah sakit. Tapi dengan adanya alat ini, Alhamdulillah, semua bisa ditangani di puskesmas. Dan saya juga bersyukur dari kementerian, menjadwalkan puskesan STT menjadi lokus untuk dokter internistik sangat membantu. Terutama di pilihan masyarakat. Terima kasih telah menonton!